...hud Republik Indonesia ke-76 untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang dan salah satu kegiatan yang dilakukan yakni menggelar aksi paramotor di udara. Aksi paramotor tersebut menjadi pusat perhatian karena saat penurunan bendera merah putih di kantor Bupati Toba sedang melintas di udara dan mendarat persis di rumah Bupati Toba. Upacara penurunan bendera hud RI ke-76 ini dipimpin oleh Wakil Bupati Toba Tony Simanjuntak dan bertindak sebagai komandan upacara Kanit Reskrim Polsek Baligie Ibda Jepria di Silaban. Usai upacara bendera aksi paramotor yang mendarat di komplek perumahan Bupati Toba langsung menjumpai Bupati Toba menyampaikan aksi yang sudah mereka lakukan dengan tujuan memeriahkan hud ke-76 RI. Bupati Toba Poltaksi Torus mengapresiasi aksi paramotor yang sudah ikut memeriahkan hud RI ke-76 di Kabupaten Toba. Ia berharap semangat kemerdekaan RI tahun ini mampu membuat seluruh masyarakat di Kabupaten Toba ikut mengisi kemerdekaan ini untuk memajukan Kabupaten Toba menjadi kabupaten yang lebih maju dan berdaya saing. Jangan berhenti berjuang, yang membawa kejuang-kejuang kita, pahlawan kita telah memberikan segalanya untuk bangsa kita ini, ini saatnya kita untuk mengisi kemerdekaan ini bersama-sama, berjuang bersama-sama. Saya ingin mengajak masyarakat Toba. Seorang paramotor John Reh Simarimari merasa senang melakukan aksi untuk memeriahkan hud kemerdekaan RI ke-76. Para pencaya untuk paramotor ini khususnya di Kabupaten Toba, supaya paramotor dan organisasi FAS ini dikembangkan dan difasilitasi seperti peralatan, karena Kabupaten Toba belum punya peralatan, punya atlet tapi tidak punya peralatan.